Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangguh ini ada iPhone 6 jadi iPhone ini kasusnya adalah bootloop di tampilan logo Apple jika kita nyalakan hanya muncul logo Apple saja kemudian iPhone akan mati kita akan coba melakukan flashing firmware pada iPhone ini untuk itu kita bisa siapkan komputer dan kabel data silahkan gunakan kabel data yang bagus dan langsung saja kabel datanya kita colokkan ke komputer kemudian kita bergabung dengan tampilan Windows kita disini untuk firmwarenya kita download secara terpisah jadi link downloadnya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi kemudian untuk proses flashingnya kita menggunakan triutool langsung saja kita jalankan triutoolnya tampilannya adalah seperti ini bagi teman-teman yang belum tahu cara download dan cara install triutool tutorialnya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi juga kemudian iPhone kita hubungkan ke komputer melalui mode recovery jadi caranya kita tekan tombol home nya tekan dan tahan tombol home nya kemudian kita hubungkan iPhone ke komputer sambil menekan tombol home sampai muncul tampilan recovery mode jangan kita lepaskan tombol home nya oke seperti ini sebetulnya iPhone sudah masuk ke recovery mode cuman kebetulan disini tidak ada tampilannya kita bisa lihat di triutool iDevice Connected Recovery Mode jadi iPhone sudah terbaca sebagai recovery mode oleh komputer dan juga triutool nya kemudian kita masuk ke menu go flash lalu kita pilih select local firmware di sebelah kanan ada menu import kita pilih menu import nya dan kita arahkan ke folder di mana tadi kita menyimpan file firmware nya kebetulan tadi aku letakkan di folder bahan dan ini dia file firmware nya kita pilih filenya kemudian kita klik open sampai terimport pada triutool seperti ini untuk opsi di bagian bawah triutool nya kita pilih yang quick flash mode saja kemudian kita klik menu flash di sebelah kanan bawah lalu kita klik lagi menu flash dan kita tunggu sampai proses flashing nya berjalan seperti ini untuk durasi flashing kira-kira membutuhkan waktu sekitar 15 menit jadi kita tunggu saja kita jaga agar iPhone tetap terhubung ke komputer tidak terganggu, tidak terputus hubungannya proses flashing seperti halnya proses install ulang maka seluruh data yang ada pada internal memori handphone ini akan hilang tanpa terkecuali foto, video, aplikasi, kontak, catatan semuanya akan hilang kecuali beberapa file dan data yang pernah Anda lakukan backup melalui iCloud jika nanti setelah proses flashing nya selesai kita bisa meloginkan ID Apple nya atau iCloud nya kemudian data-data yang pernah kita backup ke iCloud bisa kita pulihkan lagi namun jika ternyata pada iPhone tersebut sudah terlogin iCloud dan iCloud nya lupa baik itu username ataupun kata Sandi nya kemungkinan iPhone tidak bisa kita setup sampai ke tampilan menu karena pada proses setup nya nanti kita akan diminta untuk meloginkan ID Apple dan kata Sandi atau iCloud nya untuk bisa melakukan setup sampai ke tampilan menu jika ID iCloud nya lupa bagaimana maka kita bisa melakukan bypass iPhone ini menggunakan tool-tool yang sudah tersedia tentu saja di channel Magelang Flasher silahkan di cek saja atau jika iPhone nya terkunci iCloud teman-teman bisa menggunakan jasa remote kami langsung saja hubungi nomor WhatsApp yang sudah kita taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi untuk jasa remote atau service online pada kerusakan smartphone selanjutnya seperti biasa untuk tutorial dengan tampilan loading seperti ini selalu kita percepat agar tidak terlalu lama memakan waktu setelah proses flashing nya selesai maka iPhone akan otomatis restart proses flashing selesai ditandai dengan keterangan congratulations clean flash completed lalu kita tunggu saja sampai proses loading nya selesai sekarang ini iPhone sudah muncul di tampilan logo Apple kita tunggu sampai muncul garis loading di bagian bawah logo Apple nya kemudian kita tunggu lagi sampai iPhone ini loading masuk ke tampilan Hello Screen jadi bisa kita letakkan saja iPhone nya dan kita tunggu sampai proses loading nya selesai dalam posisi seperti ini jika kita tahu kondisi baterai nya mencukupi kita boleh langsung melepaskan kabel datanya namun untuk berjaga-jaga dan jika kita tidak tahu kondisi baterai nya maka tetap kita hubungkan iPhone ke komputer menggunakan kabel data jangan kita lepas dulu kabel datanya karena kita membutuhkan baterai dengan kondisi yang cukup untuk proses loading nya setelah proses loading nya selesai maka iPhone langsung masuk ke tampilan selama datang atau Hello Screen disini bisa kita tekan tombol home nya untuk mengaktifkan kemudian kita set up iPhone ini kita pilih bahasa pilih wilayah kita tunggu sebentar untuk mengatur bahasa ini loading nya memang sedikit lama jadi kita tunggu sampai proses loading nya selesai setelah itu kita akan menghubungkan iPhone ini ke jaringan internet silahkan gunakan wifi ataupun data seluler untuk mengaktifkan iPhone ini dan diperlukan beberapa menit untuk pengaktifan iPhone nya kemudian setelah selesai proses aktifasinya ternyata kita diminta untuk meloginkan ID Apple atau ID iCloud nya untuk iPhone yang aku pegang ini nanti kita konfirmasi ke pemiliknya apakah Apple ID dan kata Sandi nya masih ingat atau tidak yang jelas iPhone ini sekarang sudah sembuh dari bootloop setelah kita lakukan flashing firmware nya jadi seperti itu cukup mudah ya silahkan teman-teman pelajari oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati